Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini? Senang sekali Selfolia kembali menjumpai anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Diduga hendak memeras 2 polisi dari Polda Kaltim ditangkap Satres Grimpol Resta Samarinda. Dari keduanya didapati sabu-sabu. Intro Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah sambutan dituding menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Intro Pekerja kebun sawit di Punan Malinau segah Kabupaten Berau mengeluhkan fasilitas air bersih. Polresta Samarinda hingga Senin 5 Februari 2024 masih menangani perkara sabu-sabu. Dari 2 polisi yang ditangkap Satres Grimpol Resta Samarinda. Keduanya ditangkap di Jalan Abdul Wahab Syahrani Gang 4 Samarinda Utara pada 29 Januari 2024. Kapolresta Samarinda Kombespol Arifadli menyatakan keduanya ditangkap karena dugaan pemerasan saat petugas menggeledahnya dan menemukan narkoba yang disimpan dalam saku celana. Dari temuan ini maka penanganan perkara kedua polisi itu berkembang menjadi dua yakni di Satres Grimpol dan Satres Narkoba. Intro Informasikan bahwa kami dari Polresta Samarinda kemarin berdasarkan adanya laporan polisi dari masyarakat berkait dengan adanya tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh dua orang pelaku. Dari dasar laporan tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya bisa kita amankan satu orang pelaku yang pertama. Dan ternyata pada saat kita amankan kita cek pimpinitasnya ternyata yang bersambutan adalah anggota Polri yang sudah tertugas di 6 polisi. Dan pada saat tersebut kita amankan di persambutan yang bersambutan kita temukan pada petugas. Saat ini Brip Tunur Sugianto dan Brip Kasamri masih ditahan di sel tahanan Polresta. Keduanya tidak hanya terancam hukuman namun juga dipecat dari pekerjaannya sebagai polisi. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Kebakaran ini terjadi pada sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Gunung 1 Margomulyo Balikpapan Minggu Malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat meluas. Kondisi ini semakin sulit karena petugas kesulitan mendapatkan pasokan air. Beruntung saat kejadian lokasi tersebut diguyur hujan rintik sehingga kobaran tidak meluas. Ketua RT setempat menyebut api bermula dari lantai 2, sedangkan pemiliknya berada di lantai dasar. Akan tetapi ia bersama petugas Damkar tidak mengetahui asalnya. 22.30 ini sepengetahuan Bapak penyebab kobakaran apa nih Pak? Untuk kobakaran masih belum ketahui. Kejadiannya awalnya seperti apa nih Pak? Kalau awalnya tadi informasi dari tetangga, itu dari atas loteng. Oke. Raktikan 2. Terus api tiba-tiba menyebar aja nih Pak? Ya, menyebar di sikitar itu aja di atas loteng. Oke. Nah yang bersama, kan ada yang di bawah yang punya rumah itu lagi di dasar. Bawah di lantai dasar. Oke, untuk yang di lantai 2 ini ada orangnya nggak Pak? Di atas nggak ada. Nggak ada ya? Ini masih penyelidikan ya penyebab awalnya. Karena kejadian keunturan malam kita belum tahu ini. Belum ada komunikasi dengan apa namanya? Apa kan ada penyelidikan? Kita kesulitan pasti di suplai air ya. Karena daerah sini untuk hidrannya kecil. Jadi kepasangan teman-teman ambil dari karenanya. Sekarang itu untuk masalah sementara. Ada kondisi jalannya? Kurang lebih 1 jam ya masih tadi ya. Kurang lebih 1 jam lah ya. Musibah ini tidak menelan korban jiwa dan api dipadamkan kurang dari 1 jam. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Toko alat musik di Blok B12 Jalan Panglima Batur, Samarinda, Minggu Tengah Malam terbakar. Petugas dan relawan damkar bergerak cepat agar kobaran di lantai 2 itu tidak menjalar ke bangunan lainnya. Upaya ini berhasil dan kobaran bisa dipadamkan sebelum meluas. Salah satu warga awalnya melihat listrik di toko tersebut tiba-tiba padam. Tak lama setelahnya muncul kepulan asap dari lantai 2. Melihat hal itu mereka pun bergegas membangunkan penghuni toko. Ada berapa orang bang? Ada 2. Ada 2 orang? Awalnya dari KWH atau gimana? Awal apinya? Awal apinya langsung dari atas. Dari atas? Iya. Sempat mati lampu atau gimana? Enggak, enggak mati lampu. Cuma jenglek aja dia. Jenglek. Berapa kali jengleknya mas? Sekali aja. Sekali. Terus di bol api? Iya. Api mau asap aja keluar. Asap? Iya. Terus itu saya lalu. Tanya orang yang penjaganya kan mau pulang. Kemudian atas saya bilang ada orang jatuh dah. Ada. Terus dikedur pintunya? Iya. Terus saya bilang mainin aja ke atas. Saya dengar ada orang jatuh. Memang ada 2 orang di atas. Dari petugas damkar diketahui api bermula dari gudang penyimpanan. Namun mereka belum mengetahui penyebabnya. Mengetahui penyebabnya. Ini hari ini kami dari bis damkar kota Samarinda menerima info terjadi 65 di jalan Panglima Patur. Tepatnya di istana Aswara. Terjadi kebakaran di loko bangunan lantai 2. Tepatnya di lantai 2 gudang tokastronik. Gudang loko aeronet ya? Penyebab api sendiri bang? Bisa diperkirakan? Iya. Penyebab api sendiri diperkirakan? Penyebab api sendiri kita masih menunggu info dari pihak berwajib perpobosian. Tapi tadi posisinya ada api di dalam kamar di gudang lantai 2. Di gudang lantai 2 ya? Api berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam. Sedangkan penyebab terjadinya kebakaran diselidiki polisi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kegiatan bongkar muat barang ini seharusnya dilakukan di Muara Berau. Namun begitu masih ditemukan aktivitas serupa di Muara Jawa. Kondisi inilah yang merepotkan Bea Cukai Samarinda. Itu karena antara lokasi satu dengan lainnya berjauhan. Selain itu kegiatan bongkar muat tanpa pantauan Bea Cukai diduga merugikan keuangan negara. Kepala Bea Cukai Samarinda Nur Cahyo Budi Dananto menyatakan, aktivitas bongkar muat seharusnya dilakukan di pelabuhan yang telah disiapkan. Namun begitu tetap bisa diberlakukan pengecualian khusus kepada kapal ukuran besar yang tidak bisa masuk ke pelabuhan. Untuk mengatasi hal itu Bea Cukai akhirnya membuat posko khusus untuk bongkar muat ini yakni di Muara Berau. Kami dari sisi Bea Cukai, sudah melakukan simplifikasi pesudu. Kemudian apalagi di Muara Berau kan gitu. Itu kan ada petugas kami di sana. Kalau Muara Jawa kan petugas kami kan digirim, pesona, walik, digirim, lagi digirim lagi kan. Jadi kalau dari sisi kepabianan lebih mudah di sana. Malah lebih mudah? Lebih menghubungkan. Meski bongkar muat di Muara Jawa mendapat lampu hijau dari Bea Cukai, namun begitu mereka tetap memberikan layanan karena sudah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kementerian Perhubungan